Intro Ini sekuens pekerjaannya Jadi yang akan kita lakukan Asphalt pertama itu adalah Service Route Ini menggunakan AC Binder saja Satu lapis Lalu kita asphalt runoff Yang kita lakukan duluan Setelah itu kita lakukan Asphalt runoff ini Lakukan AC Base dan AC Binder Lalu kita lakukan di Track Lane Verge dan Pit Lane Itu untuk AC Base dan AC Binder Lalu kita coba Lakukan AC runoff dulu Untuk lapis wearingnya Itu kita kerjakan di AC runoff dulu Baru nanti setelah itu Masuk ke Track Lane Verge dan Pit Lane Karena ini tidak diperbolehkan Ada cold joint secara Longitudinal Maka kami harus menggunakan Minimal 4 paver Jadi 4 paver Yang akan bergerak bersama Pada saat join antara Pit Lane Dengan Track Lane Dan kami akan menggunakan 3 paver pada saat Mengasphal Track Lane Jadi untuk sambungan Longitudinalnya itu Hourspot join Nah untuk sambungan Transversalnya Ataupun crossingnya Itu untuk yang wearing Itu kita coba Sepanjang mungkin Untuk yang base dan binder Itu juga bisa ditentukan Tempatnya Tapi paling tidak Tidak pada posisi Lokasi Heartbreaking Sehingga menghindari Bumpy Yang mungkin terjadi Di sambungan Tapi kita memang Targetnya tidak ada Bumpy dimanapun Tapi itu untuk Menghindari saja Karena heartbreaking Itu pasti dia posisinya Pas lagi ngerem Sehingga butuh Smooth yang cukup bagus Di Track Lane Itu tidak diperkenankan Menggunakan multiple AMP Jadi awalnya Teman-teman PP itu Membawa 4 AMP Kapasitas 100 ton Pada saat kita lapor FAM FAM dengan kegas Menyatakan bahwa Ini tidak boleh Untuk track lane Harus menggunakan Satu AMP Untuk menjaga Homogenitas Dari Dari asfal Yang kita laying Di track lane Sehingga Akhirnya teman-teman PP Mengganti AMP yang akan mereka bawa Menjadi AMP Dengan merek Lintek Tipe CSD 3000 Kapasitasnya 240 ton per jam Ini secara teknis pekerjaan Jadi rencana kualitas asfal Ini harus dihampar Dan dipadatkan Secara berkelanjutan Seperti yang tadi disampaikan Code join tidak boleh Pada sambungan memanjang Code join hanya diperbolehkan Pada sambungan melintang Yang telah direncanakan Dan tidak boleh ada BAMPI Pada permukaan asfal Trail pengamparan asfal dilakusi proyek Ini dimasukkan untuk mengetes semua alat Yang diajukan Metode kerja Personil Dan menentukan langkah-langkah Pengendalian kualitas Sebelum dimulai pekerjaan Jadi teman-teman yang merkawan Ini sangat concern Kita mesti mensubmit dokumen Pavement quality plan Kepada mereka untuk direview Dan jika boleh Jika sudah oke Baru kita mencoba melakukan Yang disebut APTS Asphalt Pavement Trials Pengendalian kualitas Dari awal Pengamparan base course di track lane Ini kita coba menggunakan finisher Jadi finisher yang ada di lapangan Satu kita khususkan untuk menghampar sub-base Teknologi yang kita gunakan juga sudah menggunakan teknologi laser Menggunakan trimble Dan untuk finishernya sendiri sudah kita pasangi dengan teknologi mm GPS dari Topcon Nah ini kita juga coba memaksimalkan alat yang ada Dengan teknologi yang tersedia Yang bisa kita bawa ke Lombok Mungkin tidak selengkap yang disampaikan Pak Iswandaru Tapi paling tidak Ini kita usahakan semaksimal mungkin Untuk bisa mencapai spesifikasi yang dipersyaratkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!